Empat aliran sesat agama Kristen yang ada di Indonesia Yang pertama, Saksi Yehua Saksi Yehua didirikan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 Tepatnya pada tahun 1870 Di bawah pimpinan Charles Tess Russell Saksi Yehua mengakui mereka Kristen Tetapi tidak mengakui Allah Tritunggal Menurut mereka, Roh Kudus dan Yesus bukanlah pribadi yang sama Nah, sahabat official, kalian pastinya juga penasaran bukan? Tentang ketiga Kristen Maksud saya tentang ketiga sekte Kristen lainnya Yang dianggap sesat oleh mereka Entah dia ini agamanya apa Katolik ataukah mungkin dia beragama protestan Tetapi yang jelas Dia menganggap empat sekte Kristen ini sesat Kalian juga pasti penasaran bukan? Kalau begitu mari kita simak video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat official Bagaimana kabarnya? Senang rasanya masih bisa berjumpa kembali dengan kalian melalui channel ini Tentunya dengan pembahasan ilmu dari agama yang berbeda-beda Agar kita dapat mengerti di mana letak rahasia kebenaran yang Allah sembunyikan Dari perbedaan keyakinan yang ada di muka bumi ini Semoga kita bisa memetik ibruh dan hikmah dari video-video yang akan kami karyangkan berikut ini Mari kita simak bersama-sama ya Yang kedua, Mormon Mormon didirikan pada abad ke-19 oleh Joseph Smith di Amerika Serikat Kemudian dikembangkan oleh Brigham Young pada tahun 1847 Menurut aliran ini, Tuhan memiliki bentuk daging yaitu manusia Dapat menikah dan dapat memiliki anak Mereka juga percaya bahwa manusia dapat menjadi Tuhan-Tuhan lainnya setelah kematian Yang ketiga, Children of God Children of God didirikan pada tahun 1969 oleh David Burke di South California, Amerika Serikat Aliran ini menentang ajaran keselamatan yang terdapat di Alkitab Mempercayai bahwa Yesus berhubungan dengan Martha dan Maria Mempercayai bahwa Malekat Gabriel berhubungan dengan Maria saat menyampaikan kabar baik Dan mempercayai bahwa roh kudus adalah berkelamin wanita Yang terakhir, Christian Science Christian Science didirikan oleh Mary Edy pada tahun 1879 Christian Science memiliki kitab suci sendiri yaitu Science and Health Yang ditulis sendiri oleh Mary Edy Aliran ini menyebut Yesus bukanlah Tuhan Dan mempercayai bahwa Yesus tidak pernah dicobai iblis Dan menyebut Yesus tidak pernah mati Karena kematian itu tidak ada Nah sahabat ofisial, jadi itulah keempat sekte Kristen yang dianggap sesat oleh mereka Beserta doktrin-doktrinnya Jadi yang diakui benar oleh mereka adalah Katolik dan Protestan Sementara kedua agama ini juga saling tuduh dan menyesatkan Yakni Katolik yang menganggap sesat Protestan Dan Protestan juga sebaliknya menganggap sesat Kristen Katolik Karena kitab suci-nya berbeda Jika kedua Katolik dan Protestan ini berbeda pandangan Berarti hanya ada satu yang benar yaitu Satu yang benar itu pun diragukan kebenarannya Karena tidak menjalankan perintah Yesus Banyak ajaran-ajaran yang dipraktekan sebagai ajaran agama Kristen Anda tahunya ini ajaran agama Kristen Bayar perpuluan Kemudian menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus Ibadah hari Minggu Seperti itu Anda tahunya kan itu ajaran agama Kristen Padahal teman-teman Ajaran-ajaran itu juga bukan ajaran Alkitab Ini yang seluruh dunia harus tahu Ajaran pembodohan publik yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumuendong Yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa Ya Allah yang Maha Kuasa Harus menjadi manusia Belum lagi Kristen Ortodok Pecahan dari Kristen Katolik juga Lalu ini ibadah Kristen apa Yang menggosok-gosok dada Menggunakan salib La 60, la 50, la 40, la 30, la 20, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1 Hasta la actualidad Por tercera y última vez en honor al Espiritu Santo La 2000, la 1000, la 900, la 800, la 700, la 600, la 500 Kami tidak tahu ini ibadah macam apa Atau mungkin ibadah Kristen aliran baru ya Sahabat official Karena sungguh aneh mereka menggosok-gosok badannya dengan salib gitu ya Karena yang kami tahu Aliran kekristenan itu terbagi banyak sekali Bahkan lebih dari apa yang disebutkan oleh pemuda tadi Begitu juga dengan ibadah Kristen yang ini Terima kasih Sahabat official Ini aliran Kristen apa ya Di depannya kok ada simbol Seperti Ka'bah gitu ya Di depan wanita ini Mungkin umat Kristen disini ada yang bisa memberitahu kami Agar umat Islam tidak berkomentar yang negatif Karena benar-benar mirip sekali dengan ibadah umat Islam Yang di sholat Mereka mengenakan mukana bahkan pakai sajadah Sebaiknya umat Kristen bisa menjelaskan Kedua ibadah itu Merupakan aliran model apa Atau aliran apa Jika kita lihat dengan seksama Benar-benar aliran ini melakukan ritual Sebagaimana orang yang habis sholat Kemudian mereka mengambil tasmi dan bersikir Baru kali ini kami lihat sholat menghadap Yesus Sebagai kiblat mereka Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Belialah yang dianggap sebagai bapak dari ketiga agama semitik ini Nabi Ibrahim berkata Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah Hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dan kehidupan di dunia Kemudian pada hari kiamat Sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk Dan tempat kembalimu adalah neraka Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu Dan kemudian Allah berfirman Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah Agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka Sama sekali tidak Kelak mereka atau sesembahan itu Akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya Dan akan menjadi musuh bagi mereka Firman Allah itu sudah dibuktikan pada mulut pendeta mereka sendiri Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen Kata Yesus apa? Nyalah Sungguh maha benar Allah dengan segala firmannya La 60, la 5, la 40, la 30, la 20, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1 Umat mana? Yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen Kata Yesus apa? Nyalah Allahu Akbar Rasanya semakin cinta kepada Islam dan Al-Quran ya sahabat official Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid walam yulad Wa lum yakul lahu kufuwa an'hadu Allahumma inni as'hadu